Kembali kami menginformasikan kepada Anda terkait dengan tambang batu barat di Sawalunto yang meledak. Saat ini kami telah tersambung dengan jurnalis transmedia, John Nedy Kambang. Selamat siang, John. Selamat siang, Daniar. Iya, John, di mana saat ini Anda melaporkan dan bagaimana situasinya? Saya sendiri masih dalam perjalanan menuju kota Sawalunto. Ini berjarak sekitar 2 jam perjalanan darat dari kota Padang. Saya masih dalam perjalanan. Tapi informasi sementara adalah memang dikonfirmasi bahwa terjadi ledakan tambang melekplik PT. Nal. Jadi ada PT. Nal di kawasan Parambahan di Kecamatan Talawi, kota Sawalunto. Ini ledakan terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Nah, sampai saat saya melaporkan ini, sudah ada laporan 4 korban yang sudah berhasil evakuasi menuju rumah sakit RSUD kota Sawalunto. Ini kondisinya masih ada yang hatis, ada yang luka bakar begitu. Namun belum ada informasi terkait dengan korban-korban lainnya. Laporan sementara tadi ada sekitar 12 korban yang tertimbun di dalam lubang tambang. Nah, seluruhnya tadi baru saja ada 4 yang sudah dievakuasi, berarti masih ada sejumlah orang lainnya yang masih tertimbun di dalam lubang tambang begitu. Nah, namun kepastiannya masih harus menunggu proses evakuasi yang sedang dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD, Basarnas, dan TNI Polri, Danyar. Ya, saya konfirmasi, John, artinya 4 korban telah berhasil dievakuasi saat ini, itu merupakan korban yang juga ikut tertimbun atau korban yang berada di luar area timbunan? Ini semuanya korban yang berada di dalam lubang tambang. Jadi ini adalah para pekerja yang berada di dalam lubang tambang begitu, Danyar. Nah, prosesnya sampai pukul 11.00 berapa sekarang saat ini, ini proses pencarian, evakuasi masih dilakukan. Saya tadi melihat beberapa potongan video yang dikirim oleh sejumlah tim yang ada di lapangan. Dan ini ambulan bolak-balik ke lokasi tambang begitu, untuk mengangkut dan mencari, mengevakuasi korban menuju rumah sakit RSUD Kota Sawadunto. Ini lokasinya, lokasi tambang ini agak jauh dari pusat Kota Sawadunto begitu, Danyar. Baik, artinya jika tadi Anda mengatakan diperkirakan ada 12 pekerja tambang yang saat itu berada di dalam lubang, dan saat ini sudah ada 4 korban yang berhasil dievakuasi. Diperkirakan ada 8 orang ataupun 8 korban yang masih tertimbun dan masih terus dilakukan pencarian ya, John? Iya, jumlah korbannya masih belum bisa dipastikan berapa banyak pekerja yang ada di dalam lubang tambang saat ledakan ini terjadi. Karena menurut BPBD, tadi saya sempat berbincang dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat, ini sudah ada permintaan kantong mayat, kantong jenazah dari BPBD setempat, dari BPBD Kota Sawadunto ke BPBD Provinsi. Ini ada permintaan kantong mayat, tadi mintanya 9, namun diberi sesuai dengan SOP, ini diberinya lebih. Jadi artinya mereka minta secara resmi itu 9 kantong mayat, namun diberi sekitar 15-20 kantong begitu dan untuk mengantisipasi kalau-kalau jumlah korban yang ada di dalam lubang melebihi permintaan mereka begitu. Baik, dari perbincangan sementara Anda dengan pihak-pihak terkait, utamanya dari pihak tambang batu bara itu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana ini bisa terjadi, John? Ini laporan sementara ini memang ada kebocoran gas metan yang ada di lubang-lubang tambang batu bara seperti ini. Ini bukan kasus pertama, yang kasus PT. Nal ini tahun 2016 dari riwayat perusahaan ini sudah pernah ada ledakan yang sama di lubang tambang yang berbeda, namun masih tetap dikelola oleh PT. Nal ini. Saat itu ada 5 pekerja yang menjadi korban tahun 2016, kalau saya tidak salah. Lalu setahun kemudian, ledakan juga terjadi pada lubang tambang pada perusahaan yang berbeda. Nah, kasusnya kira-kira sama. Ini ada kebocoran gas metan dan mungkin ada yang sedang pekerja yang yang menyalahkan korek api atau merokok segala macam sehingga ini memicu terjadinya ledakan begitu. Dan lihat. Iya, lalu apakah Anda bisa mengetahui dan juga tahu detail terkait dengan lokasi tambang batu bara yang tepatnya berada di Sawalunto ini, John? Apa yang Anda ketahui? Nah, kawasan ini kan adalah kawasan yang dulu dikelola oleh PT. Bukit Asam. Nah, PT. Bukit Asam ini mengelola kawasan tambang batu bara di Sawalunto ini, namun setelah produksinya tidak lagi ekonomis, PT. Bukit Asam kemudian sudah meninggalkan kota Sawalunto ini, lalu kemudian tambang-tambang di kota Sawalunto ini kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah kemudian menyerahkan ini pengelolanya kepada pihak swasta dan ada di antaranya yang legal, tapi banyak juga yang kemudian ilegal. Artinya ilegal, pengelolong tambang yang dibikin oleh masyarakat ini tidak sesuai dengan perizinan dan peruntukannya. Ada lokasi-lokasi yang seharusnya tidak ditambang karena membahayakan, namun ditambang. Nah, saya bisa mengonfirmasi bahwa perusahaan PT. NAR ini adalah perusahaan legal yang punya izin, namun ini memang bukan bagian dari perusahaan PT. Bukit Asam. Tambang batu bara di Sawalunto itu sekarang dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta dan masyarakat. Begitu, Danyar. Setelah PT. Bukit Asam tidak lagi beroperasi dan meninggalkan PT. Bukit Asam Ombilin, begitu. Tambang batu bara Ombilin. Dulu ini namanya tambang batu bara Ombilin. Ya, baik. Jadi yang terbayang oleh saya bahwa area Sawalunto ini tepatnya juga di tempat kejadian perkara ataupun tempat ledakan memang dihususkan untuk wilayah tambang batu bara. Ada banyak sekali lubang-lubang tambang batu bara di sana. Begitu, John? Ya, betul sekali, Danyar. Ini memang kawasan pertambangan batu bara. Jadi di setiap sudut kota, hampir di setiap sudut kota itu, bahkan kota Sawalunto itu sendiri berada sesungguhnya di bawah kota Sawalunto itu sesungguhnya adalah lubang-lubang tambang besar yang tidak lagi bisa diproduksi. Nah, kalau kemudian ada ledakan di kota Sawalunto, ini kotanya saya tidak bisa membayangkan kota Sawalunto itu seperti apa. Karena kota Sawalunto itu berada persis di bawah lubang-lubang tambang dan batu bara begitu, Danyar. Ya, baik. Lalu, John, sambil menanti Anda tiba di lokasi, dari informasi yang Anda dapatkan, siapa-siapa saja yang terlibat untuk proses evakuasi saat ini? Nah, Basarnas sudah meluncur dari Padang ke lokasi. Saat ini sudah ada tim BPBD, BPBD kota Sawalunto yang sudah ada di lokasi melakukan evakuasi bersama TNI, Polri, Satpol PP dibantu dengan pihak perusahaan tambang. Saya juga melihat tadi ada beberapa masyarakat yang berada di lokasi. Tapi tentu saja ini mereka diingatkan untuk berada agak jauh karena ini kan cenderung membahayakan lokasinya. Nah, polisi sudah melakukan pembatasan jarak antara masyarakat yang menyaksikan dengan lokasi ledakan untuk mengantisipasi muncul dan terjadinya ledakan-ledakan baru begitu. Nanti bisa membahayakan para masyarakat yang melihat begitu, Danyar. Baik, untuk sementara terima kasih jurnalis Transmedia Jone Di Kambang untuk informasi yang Anda kumpulkan. Semoga selamat sampai tujuan dan kami akan kembali jika ada informasi terbaru dari Anda. Terima kasih. Dan kami informasikan kembali kepada Anda bahwa tambang batu bare yang dikelola PT Nusa Alam Lestari, PT Nal, di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat dikabarkan meledak pada Jumat pagi ini. Sejumlah pekerja tambang dilaporkan menjadi korban dan masih tertimbun. Dan Kepala Dinas ASDM Sumatera Barat, Heri Martinus, kepada produser lapangan CNN Indonesia Jone Di Kambang yang mengkonfirmasi kabar ini, Heri mengatakan bahwa ledakan terjadi pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang tadi sudah kami rangkum berdasarkan sambungan telepon dengan jurnalis Transmedia bahwa saat ini sudah ada 4 korban yang telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUD Sawah Lunto dengan kondisi yang beragam namun belum bisa dikonfirmasi kondisi dari masing-masing korban. Dan sampai saat ini aparat yang merupakan gabungan dari Basarnas, BPBD, Kota Sawah Lunto, TNI, Polri sudah berada di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban lainnya yang jumlahnya sampai saat ini juga belum bisa dipastikan namun bisa kemungkinan terjadi adalah ada lebih dari 8 korban yang saat ini masih diperkirakan tertimbun di ledakan tambang Batu Barat Sawah Lunto, Sumatera Barat.